Intro Assalamualaikum bunda kreatif edisi kali ini kita mau belajar tentang kerajinan tangan yang cocok sekali untuk anak-anak kita akan membuat bros permen bahan-bahannya apa aja hari ini kita menggunakan kain planel ini sekitar 8x8 cm dakron untuk isian peniti bros hari ini kita menggunakan lem kain ini lebih aman untuk anak-anak mutiara belah motif matahari dan jangan lupa jarum dan benangnya langkah yang pertama yang kita lakukan adalah kita beri lem dulu kainnya lem bisa apa aja bunda bisa pakai lem uhu bisa pakai lem estero seperti ini pakai lem lilin juga bisa karena ini kit scrap untuk anak-anak lebih cocoknya seperti ini ya lebih aman untuk anak-anak kita setelah di lem kita jahit ujung sisi cungnya seperti ini jadi jujur biasa ya dililit dan kita isi dakron kemudian kita jahit kembali ujungnya oke, jujur seperti langkah yang pertama dan lilit lagi, pastikan kuat oke, sudah jadi tinggal kita hias hiasannya boleh apa saja tergantung kreatifitas anak langkah terakhir, tinggal kita beri penitinya seperti ini nah, untuk bunda yang pengen kerajinannya untuk usaha atau dijual lagi kita lanjut cara perhitungannya ya langkah yang pertama untuk menentukan harga jual bros permen seperti ini kita tentukan dulu biaya bahannya apa saja biaya bahan yang pertama kain planel satu lembar kain planel yang kecil yang biasa disini dijual dengan tiga ribuan itu sekitar enam sampai delapan visis jadinya seperti ini lima ratus peniti bros sekitar lima ratus dakron terus smooth bail lima ratus jadi total seribu lima ratus kita tambahkan biaya overheadnya kira-kira lima ratus dua ribu biaya tenaga kerja misalnya misalnya lima ratus per visis dua setengah undang mendapatkan untung berapa misalnya keuntungan laba lima ratus per visis jadi kita jual tiga ribu per visis atau mungkin ingin labanya seribu rupiah jadi jualnya daripu lima ratus atau mau dipaketkan satu paket isi tiga visis misalnya bisa dijual sepuluh ribu per paket yaaaay yaaay 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 Terima kasih.